Halo semua, hari ini saya mau buat video untuk yang ini Ini permintaan lah, dia minta rekomen full PC harga bawah Rp3.500 Full PC, full set lah maksudnya Dia minta Rp3.500 Saya rasa boleh juga ini, tapi kita tengok lah macam mana Disini saya sudah buka Shopee sedih lah Kita tengok harga online dengan offline tuh lebih kurang sama juga tuh Jadi kita boleh pilih terus dari sini lah Ini macam terus kalau mau beli online pun boleh Mau beli offline pun boleh juga Sebab dia punya harga tidak jauh beza tuh Sama saja Dia bagi tau sini untuk game dan editing Game dan editing Jadi kalau game dan editing senang saja Kalau dia mau full set Mungkin kita tengok dua-dua lah untuk Intel sama AMD juga First kita tengok Intel dulu Terus saya nampak sini macam dia ada jual yang murah disini Kalau editing sama gaming Dengan dia punya harga nih kan Memang mau ambil i3 Tapi i3 macam tidak stok nih sekarang Kalau i5 memang sangat mahal tuh Lebih sudah budget tuh Tidak dapat sudah Sebab mahal tuh Kalau kamu tengok saya punya kebanyakan video kan i3 pun memang cukup sudah Kalau sekadar mau streaming video editing Cukup sudah kalau yang budget lah Memang cukup tuh So ini dia tidak ada stok Ini Oke kita cek yang ini Ataupun ini Nah combo set ada juga ini Kita boleh cek terus Sedia terus satu kali dengan motherboard Oke dia ada sini Tapi dia pakai ini 12 gen punya 12 gen begini sangat mahal lah Tidak Tidak berbaloi lah Karena kan ini mahal lah Sepatunya 400 lebih sih ya tuh Ini pun mahal Kalau campur i5 I5 oke Cuma mahal tuh Tidak cukup tuh Kalau dia mau full set I3 tidak ada stok nih Kalau tidak ada stok Kita terpaksa ops Untuk AMD punya build Ini kalau Coba kita cek yang ini Sebab saya nembak sini 400 Sini saya nembak 300 Means dia ada jual yang i3 tuh Kalau i3 10 generation Sampai 13 generation Can kan boleh pakai video editing Ya masalah tuh Saya sendiri Pernah pakai Untuk video editing Oke kita cek ini harga dia Kenapa ini Oke Ini terlampau mahal Sudah ini Inilah Sepatutnya memang harga dia Begini saya tuh Sepatutnya Kalau harga di Kedai pun Saya nampak Ada yang 459 429 Tengok lah Kalau ada Promotion apa sama Ini kita first pilih lah Tengok macam Macam oke dia punya Harga Kita cek lagi Ini saya dah buka Tadi Oh ini yang saya buka tadi tuh Ini pun Tidak ada Ini dia jual 10 generation Ni 10 generation Kalau boleh Jangan lah Ambil 12 generation Horizon Horizon 5 Horizon 5 Jadi kita buka Sini Nah ini pun boleh juga Tapi ini memang Lama punya Sistem lah Sini Tangent Murah lah Tangent Tapi boleh nih Tengok dulu Mana tau Boleh fulfill Dia punya Permintaan Untuk yang Dia boleh editing video Sama main game Satu kali Sebab dia mau full set Means dia perlu beli Monitor lagi keyboard Semualah Monitor yang ada mahal sikit Kalau mouse keyboard tuh Sama headset tuh Tidak perlu mahal betul tuh Kalau mau budget Sini Ryzen 5 600 Jangan Memang lebih budget Cari Ryzen 3 Ryzen 3 Saya rasa memang Kebunyakan Teda Stok tidak banyak Kalau sekarang Ryzen 3 Kalau yang Kecuali ini Ini oke Ini memang Masih ada stok Di kedai pun Masih ada stok Saya tidak tau Kenapa yang ini Punya stok kan Ada Di kedai pun Memang ada stok Dia ada G lah Tapi Ada G pun Yang penting Dia punya Jumlah Core sama thread tuh Supaya senang Dia mau edit video Semua Sebenarnya Ini lagi berbaloi Daripada yang ini tuh Kalau yang 12th gen Lawan sama ini Ini lagi bagus Kalau video editing lah Sebab dia lebih banyak Core Saya tidak tau Dia minat Intel ke AMD Tapi kita terus buat Satu kali lah Oke Kalau yang ini Dia kasih combo Ini apa ini Ini dia punya combo Ryzen 5 Sama Wih kalau begini Dia punya combo Dia bagi ini Sama yang ini Bagus nih Ini Ryzen 5 3600 Lagi dia bagi Yang Boleh buat video editing Gaming video editing Oke Kalau Kalau begini murah kan Untuk lah Nanti itu link Semua saya letak di bawah Kamu boleh cek Semua link di bawah tuh Oke Kalau begitu Kita letak yang ini Sama Motherboard ada Sudah yang ini Bagus terus Satu kali ini kan Nah inilah Sebab ada yang ini Bagus nih Kalau dia masih ada Stock Untung dia lah Kalau kamu Ada kamu yang beli kan Untung dia lah Ini prosesnya dia Bagus Dia sudah bagi yang Murah lah Memang ini murah nih Tapi at least Dia beli pakai Sama 5000 series Boleh Gaming video editing Oke Lepas itu kita cari Graphic card Sekarang ini mau cari Graphic card Yang sesuai dengan Ryzen 5 3600 Intel nanti kita tengok Kita Saya rasa kalau saya letak Ini pun Cari motherboard Yang sesuai dengan Yang ini punya 12gen punya Nah inilah Paling murah Memah hal lah Kalau campur sudah 12gen dengan Kecuali Ada yang combo lah Kecuali ada yang combo Dia ada bagi combo Sinilah 800 oh Boleh Kita try ini 600 Ini 800 Ada beza Ada beza 100 Terus dekat 200 Dia punya beza Oke kita try yang ini Satu kali Lepas itu Kita cari Graphic card Oke Graphic card Kalau mau budget habis Kita boleh cari Yang use graphic card Cukat Use graphic card Saya sendiri pun Pernah beli Dan pernah pakai Memang boleh lah Ada risiko deh Tapi kalau memang Boleh Dia boleh terus tuh Ya bukan rosak Tau Kau tinggok murah 1660 super lagi Coba nih Wah ini Bikin takut sendiri Kalau harga dia 600 Betul kan nih Kalau 2060 nih Kuat nih Ah Kau tinggok Second GPU terbakar Waktu On PC Nah saya rasa Kenapa begini murah Kan bikin takut juga lah Means Diorang boleh jual murah Habis nih kan Sebab memang Inilah risiko deh Kalau kamu Dapat yang Berfungsi kan Smart tuh Kalau dapat yang berfungsi Smart Tapi ini macam Tidak nih Kita skip dulu yang ini lah Kita try cari yang Coba cari yang baru Punya Cari yang baru Punya Bukan use lah At least 3060 1000 Juga 3060 12 Ini nah Ada harga murah Sikit Nah kalau full At least 8GB 12 Beginilah Sekarang harganya Memang gini tuh Ini Oke Ini Oke Lepas tuh Graphic card Lepas tuh Kita pilih RAM RAM kalau dia mau Editing Sekarang RAM tidak mahal Kasih 16 Nah ini murah nih Ini murah nih Ini sendiri Saya pernah pakai Kalau kamu tengok Sebenarnya bill-bill Kebanyakan kan Ini RAM Saya pernah pakai Bagus nih Berapa 92 ringgit Kau tengok Wah Murah Bagus Terus masuk card lah Coba Add to card Ini pun add to card Add to card Baru senang kira tuh Price dia berapa Saya dapat lah Lepas tuh Ini yang ini RAM Kita taruh 2 Add to card 16GB Lepas tuh Oke SSD SSD Coba saya tengok Itu ano Itu motherboard Ada M.2 Oke ada Ada M.2 Oh ada Ini kita pilih M.2 lah Supaya laju sikit Kalau video editing Sekurang-kurangnya 512 PNY Saya pun pernah pakai Boleh juga lah Silicon power pun Oke juga Kebanyakan yang Saya pernah pakai Juga sendiri Kingston ada Mahal AGI Yang murah tuh PNY oke juga lah Tapi memang Team group Saya tidak rekomen lah Saya pernah pakai Ini Terlalu banyak Problem Tengok sini Ini Apa punya AHA ini Dia ambil dari Anu nih Ini daripada Yang dari Direct dari Kilang nih Kalau yang begini SN730 Western Digital Coba kita tengok Dia punya harga berapa 99% Anu Lain nih Use Lain nih Computable desktop Lab Use nih Dia cabut Ini kan yang Biasa yang begini Punya SK Hynix Dibilangkan Ini biasa yang Kala cabut Dari dalam Computer Ataupun yang Macam dorang Upgrade kan Dia cabut Tapi dia masih Baru Tapi dia sudah Memang dari Kilang nih Ini original Dari Kilang Kilang begini punya Boleh Ini kita boleh Consider lah Sebab dia murah SK Hynix SK Hynix Sangat bagus Dorang memang Produce Produce SSD tuh Nah ini 500 pun Berapa harga Dia 18 Mah 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 Ah ini murah Ini SP Silicon Power pun bagus Oke ini Ini murah Berapa ini 512 Silicon Power Walaupun dia punya Janama Begitu Begitu Tapi oke Oke Apasitu kita punya Power Supply Power Supply Dari dulu Memang bagus Tapi sekarang Macam Kebanyakan Dorang punya Power Supply Tidak berapa Sudah At least Dorang punya Murah Quality Cuma Ada beberapa Sudah yang Macam ada problem Sudah ini Ini punya brand Habis dorang terlampau Famous Terlampau bagus Sudah Ini use Full modular 550 Ini murah 145 159 Aiko Tidak mau Game DS pun oke Game DS oke Ini pun saya pernah pakai Game DS pun bagus tuh Berapa harga dia nih Oh 500 Oke 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 Means dia bagi harga yang begini Game DS bagus Oke ini boleh Oke game DS Oke Casing Kita punya Micro ATX Micro ATX Micro ATX Oke Micro ATX Means kita boleh cari yang Casing Casing Ini apa Arrow Cool Oke Boleh pakai Kita try cari yang ada Kipas sedia lah Include Black Van Satu Oke boleh lah Tapi satu saya ada bilang Di belakang satu Di depan tidak tuh Ada kipas tuh 95 ringgit Yang ini Invasion Dia ada include kipas kah Ini tidak include van Ini tidak bagus Tidak include van Kita cari yang include van punya Include van Ini apa New Arrival Invasion Gaming Freak pun oke Juga Saya sendiri pernah pakai Gaming Freak pun oke Oke ini ada van Dia bilang Amageddon Tidak mau Nah itu taruh Ini Aiko Arrow Cool Oke Tengok dulu yang ini Tadi Casing only RGB Pentagon Satu dua Crystal Word Black van With RGB van RGB van berapa Berapa dia punya van Kok bagi ini Dia tidak bagi tau Ini tidak Satu saya rasa Ini satu saya Dia bagi Dan bawah Temah Kalau begitu Black Wow Ini Mini ATK Oke Ini kita ambil Dia ada Tiga RGB van 129 Saya murah Oke Boleh nih Kalau ada tiga van Boleh Ini apa Gaming Freak Tiga van Berapa Normal Murah Murah Ini pun murah ATX lagi Ada besar sikit lah Means Kalau kita upgrade Peggy Mana body Yang besar sikit Boleh masuk Ruang dia ada besar sikit Tentara ini dua lah Micro ATX Mini Air Tower Ini ATX Mini ada tinggi sikit With Satu saja Oh ini Satu RGB van Sekarang murah Sudah casing Sebenarnya Tidak mahal Casing Kalau casing Ada yang Tiga kipas Empat kipas kan Dia punya harga pun Paling-paling pun Kalau di kedai yang Ini kalau kamu campur Shipping kan Dia memang dalam Satu Tiga Satu empat Begitu Tapi begitu lah itu harga dia Di kedai pun begitu Minch kita pilih yang inilah Inilah Sekarang ini mau pilih Mau pilih Monita Sekarang ini Monita Oke Soalnya sebab dia mau gaming Dia boleh dapat dalam 24 inci lah Wajib Cek kalau kita punya card Bagaimana Berapa Supaya saya beli agak berapa Budget Kalau saya Select semua item Coba kita Pilih yang AMD punya sistem Ini kasih off dulu Minch ada 2400 Kita ada dalam 1000 lagi lah Budget Oke Boleh Monita 75Hz pun oke Sudah Ada ini lah 100Hz Tapi NOC Tapi saya tahu tuh Ada yang Ada Acer tuh Yang murah Ini oke Tapi ada itu Acer tuh Mana Kita cari Ini lah Ini lah Gaming punya Dia 100Hz Ada yang 120Hz Acer lah Dah senang sikit Warranty Kita tidak juga Boleh telampau trust Itu brand tuh Ada ini lah 100Hz Ataupun Nah ini lah 300Hz lebih Kalau begini Kalau kita ada budget 1000Hz lebih Boleh try yang 27Hz lah 27Hz Samsung Pun oke Tapi mau yang gaming punya S20 Oke ada ini lah Sini Nah 500 Boleh lah 100Hz Oke S-Nitro Oke 500 Kita try ini dulu Kita try dulu Masuk card 27Hz Cantik juga Gaming punya Samsung Ada murah kah Tapi berapa HP 75Hz aja nih Ini 100 lah Kita try yang 100 Saja dulu Sekarang nih Mau cari Mouse keyboard Sama headset Kalau mau murah Kita cari yang combo Gaming Kalau boleh Keyboard headset Paling murah tuh Kalau kamu ambil Yang begini punya Headset Kalau budget-budget Tidak perlu ambil Terlampau mahal Yang penting Keyboard berfungsi Supaya kita punya Cost kurang Paling murah pun Logitech Gaming Gaming keyboard And mouse Kita cari yang combo Baru murah Oke ini 300 lebih Boleh At least ini Logitech Tidak 97 Try dulu Ada yang lain Kasih nih Ini 400 Asus Stuff Pahal Asus Tipu Oke mari kita pilih Semua produk Yang sudah masuk Cut Tadi Kita select Saya semua disini Dulu Lepas tuh Kita try Ini 24 inci Jangan dulu Kita pakai 27 inci Sama kita Try MD Dulu lah Kita di select Sejanya Intel punya So means Budget yang diminta 3500 So disini Berapa 3413 Rp3.413 Means tidak Sampai lah So Ngam lah Tapi Saya tidak akan Check itu Shipping Sebab shipping Kita tidak sama Habis tempat tuh Berbeza-beza Tapi at least Itu yang target price Demo tuh 3500 Dia dapat lah Lepas tuh Kalau Intel Ini kita Diselect dia Kita select Ini Ngam-ngam 3500 Ada lebih sikit lah Mungkin boleh cari Yang murah dari ini Mungkin boleh cari Yang lagi murah dari ini Kalau DP sama yang 12 gen Yang F version Saya rasa Dia murah sikit tuh Check yang F version punya Nah macam ini Nah 700 Ini Ah ini 700 Kita try yang ini Kita tukar Intel punya Sebab mahal yang tadi kan Kita buang dulu Yang Mana sudah Yang sudah Yang 800 Ini kita delete lah Soal lebih budget Jadi kalau kita pilih Yang Intel punya 24 Ini diselect Yang MD punya Oke Kalau sudah Kau tengok Oke Nah 3400 Means Tidak lebih Daripada 3500 Oke Sesuai lah Ini cukup nih Kalau kita tengok Sepenya komponen Semua Ngam Semua ada Alright Semua produk yang Saya kasih nampak Sini kan Kamu boleh cek link Dia dibawa Di description Di bawah Oke Oke Kalau ada apa-apa Boleh komen Dan tanya Di bawah Oke Alright Jumpa lagi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax